Halo dan selamat datang kembali, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang update TC Timnas Indonesia di Turki, yakni pernyataan dari pelatih fisik Timnas Indonesia bahwa fisik dan juga stamina dari para pemain Timnas masih kurang. Oleh karena itu, menu latihan akan difokuskan untuk meningkatkan kekuatan fisik dari para pemain agar mereka punya stamina yang prima. Dan latihan fisik itu bukan saja berlari, tapi juga latihan di gym. Nah, bagusnya yang saya baca perkembangan beritanya bahwa para pemain akan menjalani latihan di gym juga secara intensif supaya mereka bisa membentuk otot-otot mereka. Dengan demikian, jika otot-otot mereka ini terbentuk, berarti lemak mereka akan semakin berkurang di dalam tubuh. Jika kadar lemak mereka semakin berkurang di dalam tubuh, artinya stamina mereka akan meningkat secara drastis. Dan jika stamina mereka meningkat secara drastis, tentu mereka akan bisa bertahan untuk bermain lebih dari 90 menit. Apalagi kita tahu mereka akan bermain berhadapan dengan tim-tim yang kuat. Pertama Irak, kedua Vietnam, dan ketiga Jepang. Yang kita tahu bahwa tiga lawan tersebut punya pemain-pemain dengan fisik yang kuat. Maka itu para pemain tim Nas tidak boleh kalah dari segi pressing di atas lapangan. Karena dengan pressing lah tentu para pemain akan bisa menyulitkan para pemain tim lawan untuk bisa bergerak secara leluasa di atas lapangan. Selain itu juga tentu penting bagi para pemain mendapatkan asupan gizi yang tinggi. Nah kan beberapa hari yang lalu atau mungkin dua hari yang lalu, kan media sosial dihebohkan juga ya. Dengan foto atau juga potongan video Witan Sulaiman yang sedang memasak mie instan ya. Dan saya sih gak lihat videonya, saya cuma melihat fotonya itu pun malam hari ya. Saya melihat foto itu dan saya kaget sih kok Witan memasak mie instan ya di dalam kamarnya. Ya kalau dia sudah masak ya logisnya dia makan. Dan memang kemudian berita yang berkembang bahwa Shinta yang menegur lah. Ya Witan Sulaiman yang memakan mie instan atau juga yang memasak mie instan seperti itulah kira-kira. Maka itu juga di akun IG saya di story-nya kan saya tulis. Bahwa sudah jauh-jauh ke Turki, sudah latihan berat, malah makannya mie instan. Nah nanti kalau mainnya gak benar, di Piala Asia yang akan disalahkan oleh para netizen plus 6-2, ya oleh teman-teman sebagian besar adalah pelatihnya Shinta Yong. Nah jadi kalau mau latihan fisiknya itu kuat, asupan gizinya itu harus bagus. Nah memang sih gak ada salahnya bagi seorang pemain sepak bola profesional untuk makan mie instan. Tapi kan makan mie instan itu atau makan makanan yang lain itu kan pada saat off-season ya. Bukan pada saat season atau musim itu lagi berjalan. Karena pada saat musim itu lagi berjalan, apalagi sekarang dalam rangka persiapan untuk bermain di Piala Asia, kan asupan gizi itu harus tinggi. Jadi artinya protein itu harus tinggi. Karbohidrat boleh, tapi karbohidratnya itu harus rendah. Dan karbohidratnya itu harus karbohidrat kompleks. Kenapa saya tahu semua ini? Karena saya juga latihan beban. Jadi saya pun menjaga pola makan saya, padahal saya bukan atlet. Nah ketika saya yang bukan atlet saja menjaga pola makan saya, seharusnya atlet menjaga pola makannya lebih baik lagi daripada saya, betul dong? Saya juga kadang-kadang makan mie instan atau juga martabak, atau juga makanan-makanan lainnya lah yang enak, coklat. Ya saya makan. Tapi maksimal itu sebulan sekali. Hanya ketika saya ingin break aja, ketika saya mau break. Tapi saya kan bukan atlet. Tapi kalau atlet sepanjang musim itu, dia harus benar-benar menjaga pola makan dia. Karena nanti akan berpengaruh dalam permainan dia. Pasti deh. Contoh ya, ini contoh dari saya, pengalaman saya. Ketika saya mau latihan beban, sebelum latihan beban, saya justru makan banyak. Dan saya makan makanan yang proteinnya rendah, yaitu saya makan kebanyakan karbohidrat. Yang ada justru angkatan saya itu nggak kuat. Serius teman-teman, nggak kuat angkatan saya. Tapi ketika saya makan protein tinggi, karbohidratnya biasa-biasa saja ya. Artinya saya tidak makan karbohidrat yang banyak. Ya, justru angkatan saya semakin kuat lagi. Nah, sama juga bagi para atlet. Jadi memang bukan artinya atlet itu tidak boleh makan mie instan, atau martabak, atau es krim, atau makanan-makanan lainnya. Boleh. Tapi pada saat lagi liburan, pada saat lagi off-season, pada saat lagi on-season, dia kan harus jaga pola makan dia. Dan saya sih sebetulnya nggak marah dengan berita bahwa Witan itu memasak, kemudian ya tentu dia makan. Seharusnya sih seperti itu logisnya kan, walaupun saya nggak ngeliat videonya dia makan. Tapi kan di media masa kan sudah berkembang tuh, bahwa ini pemain makan mie instan. Nah, saya sih nggak kecewa, ataupun marah nggak. Cuma saya ketawa aja sih. Ya kan sudah jauh-jauh ke Turki persiapan ya, untuk bermain di Piala Asia kok nggak disiplin. Maka itu kan pernah saya katakan ini kembali lagi kepada para pemain. Bisa atau nggak mainnya benar di atas lapangan? Bisa atau nggak mengikuti arahan dari Sintayong? Bisa atau nggak menjalani latihan yang benar selama TC? Bisa atau nggak bersatu secara chemistry dengan rekan-rekan yang lain? Ini semua kembali kepada para pemain. Jadi jangan nanti kalian langsung menyalakan pelatih ketika pemainnya sendiri nggak disiplin. dan bagusnya kan sudah ditegor oleh Sintayong. Dan juga kemudian ada lagi lah berita-berita yang berkembang dari akun media sosial PSSI yang menunjukkan bahwa sebetulnya makanan tuh sudah disiapkan dan makanan-makanan yang nutrisinya bagus. Nutrisinya sangat tinggi. Dan makanan-makanan yang bergizi, nah itulah yang diperlukan oleh para pemain. Jadi jalani saja itu selama TC, ya kalau memang nggak bisa jalani, yaudah balik aja ke tanah air, kongkok-kongkok aja di sini ya. Udah simpel kok begitu. Nah kembali lagi sekarang ke menu latihan fisik. Nah ini para pemain harus fokus agar fisik mereka ini kuat. Karena ya sebagai tim underdog di grup D ini tentu Indonesia akan banyak mendapatkan pressure. Para pemain akan banyak mendapatkan tekanan dari para pemain tim laun. Nah mereka ini harus kuat untuk menyerap tekanan ini. Dan mereka ini harus bisa bermain dengan high tempo nanti ketika mereka switch play dari bertahan ke menyerang. Kan lawan Irak kemungkinan mainnya sedikit bertahan ya. Saya nggak yakin sih akan bermain all out nanti kena counter attack bahaya. Lawan Vietnam ya seharusnya bermain terbuka karena itu chance bagi Indonesia untuk mendapatkan 3 poin. Lawan Jepang nah kemungkinan akan bermain lebih dalam bertahannya. Karena kan Jepang adalah tim yang memang jauh lebih baik ya daripada kita ya. Kita perlu akuiin itu. Walaupun nggak ada yang mustahil dalam sepak bola tapi ya nggak gampang lah lawan Jepang. Apalagi banyak pemain mereka yang bermain di Eropa walaupun kabar terakhir bahwa Mi Tomai tidak akan ikut ya. Tapi pemain-pemain lainnya juga bagus ya. Jadi fisik dari para pemain ini harus kuat. Staminanya harus prima. Kalau fisiknya nggak kuat, stamina-nya nggak prima, siap-siap aja dibantai. Nah seperti yang terjadi tuh ketika bermain di Irak kan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia kan. Nah ketika para pemain tuh ya babak kedua itu tampaklah sudah drop. Udah kelihatan banget sudah drop. Mau ngejar pemain Irak aja udah nggak bisa. Nah akhirnya apa? Nggak bisa berkembang kan permainannya. Ya walaupun salahnya juga bermain bertahan ke dalam. Bermain bertahan ke dalam itu memberikan ruang kepada para pemain Irak. Harusnya pressing sampai ke tengah. Ya memang saya bukan pelatih tapi kalau saya sudah melihat ribuan pertandingan ketika ada tim lemah itu ketemu tim yang kuat tentu tim yang lemah itu akan melakukan pressing tapi di tengah. Kalau bertahannya sampai ke dalam ya sebetulnya nggak salah juga. Tapi jangan sampai membuat kesalahan. Tapi masalah bagi para pemain kita ketika mereka diminta bertahan secara dalam biasanya mereka akan membuat banyak kesalahan yang terjadi di pertandingan lawan Irak. Di pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Artinya jika para pemainan tim punya fisik yang kuat stamina mereka bagus ya mereka bisa nih meladeni permainan tekanan tinggi dari para pemain tim lawan. Apalagi nanti lawan Vietnam. Vietnam kan kita tahu mainnya kan agresif. Bahkan cenderung kasar kan. Nah para pemain kita jangan sampai disenggol dikit udah jatuh. Jadi memang dari awal kan Shin Taeyong sudah mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari para pemain Indonesia adalah fisik yang lemah. Maka itu sebelumnya sebelum dilatih oleh Shin Taeyong kita sering melihat bahwa para pemain dari tim nasi Indonesia itu siapapun itu setelah menit ke-65 itu ya cenderung drop stamina mereka ya karena mereka udah gak kuat untuk meladeni permainan cepat dari para pemain tim lawan. Jadi ya awalnya ketika memang Shin Taeyong fokus dalam membentuk pertandingan yang kuat karena dia sudah paham bahwa fisik dan stamina dari para pemain tim nasi gak kuat. Kalau diminta untuk bermain terbuka takutnya nanti recovery-nya itu lamban yang ada sering kecolongan dari counter attack atau akan lebih banyak kemasukan goal. Tapi sekarang tentunya di Piala Asia harus juga berani bermain terbuka nanti lawan Vietnam lawan Irak boleh lah main defense and counter tapi lawan Jepang itu gak boleh kalah telak kita. Karena untuk bisa lolos dari fase grup ini ya kalau gak bisa juara grup gak bisa menjadi runner-up ya minimal sebagai tim peringkat ketiga terbaik kan bisa lolos akan ada 4 tim peringkat ketiga terbaik yang akan bisa lolos ke babak 16 besar. Jadi jangan sampai dibantai. Nah kalau gak mau dibantai harus kuat para pemain. Pressing-nya di atas lapangan menutup ruang dengan baik. Jadi bukan cuma mengejar bola tapi menutup ruang. Kalau mengejar bola capek juga. Nah artinya selama menjalani TC nanti pemahaman taktikal ini juga sangat penting bagi para pemain. Dan saya harapkan para pemain khususnya para pemain muda disiplin lah kalian. Sebetulnya yang salah bukan saja Witan tapi juga yang ngerekam. Marcelino kalau gak salah yang ngerekam ya. Dia pun salah. Kenapa dia tidak menegur? Walaupun dia memang pemain yang muda tapi saya pikir gak bisa dijadikan alasan. Oh pemain muda gak bisa. Gak bisa seperti itu. Kalau memang karena pemain muda kemudian dimaklumi ya. Saya pikir udahlah gak perlu main untuk timnas kan. Nah tapi saya juga agak bingung ya. Kok di social media banyak sekali ya pembilaannya bagi Witan. Maka itu saya bingung. Maka itu dugaan saya itu benar. Di konten sebelumnya kan saya mengatakan banyak sekali nih yang menginginkan timnas Indonesia gagal total di Piala Asia. Banyak sekali yang menginginkan Shintayung ini dipecat. Nah saya bingung. Ya apakah mereka ini benar orang Indonesia atau enggak? Karena jika orang Indonesia ya seharusnya mendukung timnas Indonesia. Ya nanti dilihat hasilnya. Kalau mengecewakan boleh dikritik pelatihnya. Boleh dikritik para pemainnya. Tapi kalau sekarang dibela sesuatu yang salah nah ini sudah jelas tujuannya untuk menghancurkan timnas Indonesia. Untuk merusak timnas Indonesia. Gak boleh seperti itu dong. Saya tidak mengatakan semuanya. Tapi beberapa di antara kalian dong. Karena saya baca komen-komennya. Bahkan ada beberapa komen di kontes dari channel Youtube Triple B. Coba membahas tuh tentang mie instan. Nah itu bener lah. Pemain makan mie instan. Kenapa gak boleh? Coba dipakai nasi. Nah gak boleh seperti itu dong. Karena kan kita tidak ingin timnas Indonesia dibantai nanti di Piala Asia ya. Kalau memang gak bisa lolos dari fase grup. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Minimal permainannya rapi. Jangan amburadul. Memang gak gampang untuk bisa lolos dari fase grup. Kan sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Gak gampang. Karena Indonesia ini underdog. Kita harus realistis juga. Tapi peluangnya ada. Bukan berarti tanpa peluang. Kalau mau bisa lolos. Nah TC-nya ya. Selama TC latihannya benar. Disiplin. Nanti ketika bermain fokus 110% di atas lapangan. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti perkembangan selanjutnya dari TC timnas Indonesia di Turki. Dan juga nanti kita tahu akan ada laga uji coba ya. Awal tahun depan tuh lawan Libya dua kali. Nah nanti di sana bisa terlihat kurang lebih gambaran permainan dari timnas Indonesia. Walaupun laga uji coba tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kurang lebih kita bisa mendapatkan gambaran tentang kesiapan dari para pemain dan juga permainan dari timnas Indonesia. Dan oh iya J.I.D.S. juga sudah resmi menjadi VNI ya. Bagus. Kalau perlu tambah lagi 5-6 pemain lagi. Gak apa-apa. Bagus. Biar ada persaingan untuk bisa masuk ke timnas. Dan para pemain keturunan juga gak serta-merta akan mendapatkan tempat. Enggak. Mereka juga harus berjuang. Mereka juga harus bersaing. Jadi gak perlu takut. Kalau teman-teman melihat negara-negara lain ya gak semuanya juga mengambil pemain dari kompetisi domestik mereka. Enggak. Mereka cari juga di luar. Pemain keturunan mereka yang bermain di luar. Yaudah ini bagus. Ini cocok. Ini bisa memberikan kontribusi. Karena ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan permainan dari timnas mereka. Yaudah. Mereka dijadikan warga negara. Kemudian mereka membela timnas. Ya lihat saja di PLD 2017 begitu banyak pemain keturunan di Jerman. Begitu banyak pemain keturunan di Perancis. Di Moroko juga sama. Seperti itu. Jadi gak ada salahnya. Dan jangan juga banyak yang buat gaduh gitu. Gak perlu juga kita. Ya kita fokus saja untuk perkembangan timnas Indonesia agar kita bisa melihat timnas Indonesia kita yang kuat dan mulai bisa bersaing di level Asia. No hate. No politics. Only football. Salam sepak bola. Sampai jumpa. Terima kasih. Tidak. Sub indo by broth3rmax